Pembangunan manusia dan kebudayaan, Muhajir Effendi menyatakan keputusan memperpanjang PPKM darurat memiliki banyak resiko. Salah satunya adalah bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga dalam mentaati protokol kesehatan di masa PPKM darurat dengan penyaluran bantuan sosial. Muhajir menyatakan pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat selama masa PPKM darurat. Dengan bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu masyarakat mematuhi ketentuan protokol kesehatan selama masa PPKM darurat. Jika masyarakat tidak patuh pada protokol kesehatan dan ketentuan PPKM darurat, maka penanganan COVID-19 akan semakin sulit. Nanti ada tim medis yang stand by.